Lama tuh ya berjalan kan 2017 Baru Saya melakukan lagi Karena dorongan dari teman Teman Konsul ke saya Suruh inilah curhat dengan saya Saya bilang Kamu mau gak ngerjain ini Kamu mau gak ngerjain Yang saya pernah lakuin ini Tapi ya syaratnya Seperti yang saya bilang tadi Seperti itu Beliau siap Beliau latihan dulu Ngafalkan Biar maksudnya Jangan sampai target itu Gak ada Soalnya kan kalau langsung Walaupun kita ngeliat Kur'an Tetap Posisinya lama Dibandingkan kita Udah hafal Walaupun baca ini kan Kita bisa ini Kayak baca yasin aja kan Kalau udah Lebih tarti Lebih enak Cepet bacanya gitu Sobat Expedisi Kangodeng Pada kesempatan kali ini Kita ditemani oleh Seorang narasumber Yang bernama Mas Bagus Mas Bagus ini Pernah melakukan ritual Pendohiran uang Dengan cara Membaca surat Al-Jin Kita sambut Narasumber kita Assalamualaikum Mas Bagus Waalaikumsalam Kangodeng Gimana kabarnya mas Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Mas Bagus ini Asli Jakarta ya Iya Perjalanan Jakarta Ke Banyuang ini Perlu Sampai berapa jam Jangan jadi 30 jam Masya Allah Sampai Lama banget ya Ya masalahnya Itu Bisnisnya itu Mencela mencela Maksudnya Ngoper-ngoper Ngoper-ngoper Walaik Bersana Sini Kita yang terakhir kan Masya Allah Sampai bisnisnya sepi Sebelum kita lanjutkan Berbincang-bincang Saya sendiri sebagai Kangodeng Ucapkan terima kasih Saya jauh-jauh datang Ke Banyuangi mas ya Iya Ngomong-ngomong Kegiatan mas Bagus ini Di rumah Ngapain mas Ya Paling Pengacara Pengacara Yang penting dapat Ini juga sih Apa Klontongan Klontongan Yang penting banyak uang lah mas ya Amin Berarti banyak acara Yang penting banyak uang Amin Katanya mas Bagus ini Pernah Cerita tadi Sedikit ya Pernah mendapatkan Uang Sampai 180 juta Dengan media Membaca Surat Al-Jin Dengan Kuasa Namun Itu awal ceritanya Gimana mas Dan tahun berapa Awal mulanya Tahun 2003 Kangodeng Saya melakukan ritual itu Karena Karena keadaan orang tua Yang terlibat Utang Dengan jumlah 180 juta Itu Waktu saya masih Remaja Kang Di tahun 2003 Saya Melihat orang Keadaan orang tua Seperti itu Kasian lah Ini ya Jadi Saya pernah Konsultasi Dengan Guru Guru Ngaji Ya Alhamdulillah Beliau Ngasih jalan Saya tanyakan Dengan guru Ngaji saya Bersar Ada gak Cara Ini Itu Apa Mendapatkan uang Secara Cepat Instan Beliau bilang Ada Tapi Enggak berisiko Yang ini Yang gini Amal agama Iya ada Dia bilang Nah saya disuruh Mengamalkan Surat Aljir Sebanyak Seribu kali Dengan Dikasih Waktu Tiga hari Jadi Selama Tiga hari itu Saya Disuruh Habiskan Sampai Seribu Kali Sambil puasa Itu ya Iya Sambil puasa Saya melakukan Puasa Mutih Itu Selama Tiga hari Tiga malam Itu Cuma Ya ada Bukanya juga Sikang Sehabis Maghrib Aja Saya melakukan Itu Virakat Dengan Medianya Medianya Saya disuruh Ustaz saya Disuruh Siapin Menyan Alap Terus Sama Minyak Jafaron Minyak Jafaron Bukan Minyak Jafaron Yang Biasa Yang Tesenan Dari Dari Luar Itu Kurang Waktu Jamannya Saya Saya ingat Saya itu Segramnya Masih Tiga puluh Ribu Tiga puluh Kalau sekarang Saya gak tahu Harganya Berapa Waktu itu Saya butuhnya Kurang Saya ingat Saya itu Sepuluh CC Sepuluh Milik Itu Dengan Media Menyan Arab Cuman Ya Selama Tiga hari Itu Tidak Boleh mati Menyan Arab Asapnya Itu Harus Hidup Terus Gitu Mau Itu Banyak Atau Sedikit Pokoknya Jangan Sampai Mati Makanya Kan Saya Sendiri Paling Melakukannya Sekecil Kenapa Kalau Terlalu Banyak Kan Ini Kan Bukan Masa Cepet Habis Bisa Mengek Saya Asap Nya Gitu Ini Saya Kecilin Ininya Kabar Ininya Biar Cuman Bau Bau Aja Yang Penting Jangan Sampai Mati Ininya Jangan Jangan Enggak Enggak Boleh Ini Berhentilah Selama Tiga Hari Tiga Malam Itu Terima Cuman Ketika Waktu Sholat Juga Misalkan Ajan Yuhur Asar Atau Ini Itu Kita Dibolehin Ajan Masa Tidak Boleh Diluar Disitu Juga Gitu Jadi Kita Berhentinya Itu Ketika Kita Sholat Sama Buka Gitu Makanya Dalam Tiga Hari Itu Saya Melakukan Itu Apa Sih Kita Harus Target Bisa Enggak Dalam Sehari Ini Saya Mencapai Tiga Ratus Tiga Kali Terakhirnya Kan Tiga Ratus Tiga Empat Tambahin Satu Itu Ya Makanya Kita Enggak Berhenti Tukang Ya Berhentinya Cuma Ketika Sholat Sama Buka Itu Makanya Kita Bisa Harus Bisa Bagi Waktu Dalam Tiga Hari Itu Kan Pas Malam Pertama Saya Melakukan Ritual Itu Ya Belum Ada Apa Apa Kan Masih Biasa Saja Masih Inilah Gitu Dari Hari Pertama Malam Pertama Gak Ada Apa Itu Nah Pas Hari Kedua Malam Keduanya Itu Maghrib Ketika Saya Selesai Lagi Itu Buka Malam Keduanya Ada Ada Perempuan Datang Dengan Ya Bertlanjang Semuanya Kan Tanpa Busana Beliau Datang Menghampiri Saya Menggoda Lah Biar Kita Jagal Itu Ya Alhamdulillah Karena Kita Ya Gak 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 Fokus Ya Masalah Gituan Walaupun Memang Saya Masih Muda Ya Maja Tapi Masalah Wanita Kita Gak Begitu Ini Walaupun Memang Ya Gak Bohong Namanya Laki-laki Kan Ya Kan Saya Gak Ini Karena Target Saya Saya Ingin Berhasil Saya Ingin Bisa Kan Gitu Jangan Sampai Gagal Lagi Begitu Ya Kurang Lebih Saya Digoda Itu Ada Sekitar 10 Sampai 15 Menit Itu Saya Lanjutin Bacaannya Hingga Beliau Hilang Pergi Sekitar Jam Saya Baca Sekitar Jam 10 Ada Yang Datang Lagi Orangnya Besar Jangan Kan Lihat Ininya Badannya Mukanya Nggak Kelihatan Jadi Kalau Kita Nongak Begini Dia Makin Tinggi Tembus Mungkin Itu Genteng Tapi Kalau Kita Nunduk Dia Tambah Nyusut Jadi Kecil Kayak Kita Jadi Kita Nggak Fokus Kita Lagi Baca Tapi Saya Belah Ini Godaan Saya Lanjut Tuh Karena Apa Kita Targetnya Segimana Caranya Satu hari Itu Dibaca 333 Kali Itu Nah Di Malam Masih Di malam Kedua Itu Sekitar Jam 1 Jam 2 Saya Dengar Bunyi Gong Tapi Nggak Ada Gong Nggak 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 Sebelum Gong Itu Angin Dulu Angin Ya Angin Cencang Tuh Baru Bunyi Gong Men Saya Tengok Tengok Nggak Ada Gong Nggak Ada Apa Gitu Kedua Saya Di Kamar Tapi Merasa Saya Di Luar Seperti Itu Kang Nah Di Hari Ketiganya Kita Nggak Ada Apa-apa Juga Nggak Ada Godan Apa-apa Nah Di Malam Yang Ketiganya Kang Luar Biasa Godanya Lebih Ini Lagi Itu Jadi Saya Didatengin Kalau Nggak Salah Sekitar Jam 12 Ata Jam Satu Juga Saya Juga Lupa Ya Kang Saya Ingat Saya Pokoknya Tengah Malam Gitu Saya Didatengin Dua Orang Disitu Dia Bilang Selesaikan Bacaan Mu Gitu Karena Yang Kamu Inginkan Mau Datang Dia Bilang Gitu Kang Seperti Itu Tapi Yang Dua Ini Nggak Ngomong Kang Cuman Kayak Ada Fisik Kemisikan Gitu Yang Dua Datang Diri Aja Gitu Nah Setelah Ngomong Gitu Bilang Bilang Di Ya Apa Ya Saya Ingat Saya Seperti Itu Ya Sudah Dan Hari Pas Beliau Datang Beliau Pergi Lagi Nah Saya Selesaikan Bacanya Pas Kurang Satu Lagi Itu Bunyi Seperti Ramai Ramai Kayak Gong Kayak Trompet Kayak Inilah Kayak Orang Pejabat Mau Datang Kang Presiden Atau Siapa Mau Datang Tapi Terus Saya Bacain Karena Tanggung Tinggal Satu Lagi Itu Sekitar Jam Duaan Itu Bapak Saya Selesai Saya Sodokolo Lazim Baca Doanya Itu Cuman Ya Mohon Maaf Kang Baca Doanya Saya Gak Bisa Gini Kan Ya Karena Sejujur Saya Sudah Lupa Doanya Bajah Jadi Pas Selesai Doanya Baru Beliau Hadir Datang Dengan Yang Rame Rame Tadi Itu Terus Dia Bilang Kamu Mau Minta Apa Itu Setelah Dia Ngomong Gitu Ya Saya Gak Bisa Kata Kata Lagi Kenapa Ya Besar Orangnya Luar Biasa Jadi Saya Segininya Nih Kang Ya Seininya Beliau Begini Gimana Jadi Kayak orang Ngap-ngap Gitu Cuman Saya Ingat Nasta Saya Kalau Kamu Ditanya Kamu Minta Apa Bilang Saya Minta Dengan Allah Melalui Kamu Sekian Sudah Gak Banyak Ngomong Lagi Saya Ingat Dengan Tergagap Gagap Itu Saya Ngomong Langsung Lama Kemudian Berhilang Kurang Lebih Berapa Detik Lah Ya Gak Lama Juga Sih Gak Ada Satu Menit Gak Ada Lalu Datang Lagi Bawa Yang Saya Maksud Itu Sudah Itu Membawa Langsung Uang Itu Gimana Tiba Tiba Datang Apa Diserahkan Uang Itu Mas Diserahkan Dengan Bentuk Peti Tapi Isinya Berapa Ya Yang Saya Minta Mintanya Waktu Berapa 180 Juta Dengan Pecahan Uang Berapa 50 Rp 50 Rp Itu Apa Uangnya Atau Ditinggal Sama Petinya Disitu Uangnya Jadi Ketika Dia Bawa Peti Dia Keluarin Uangnya Saya Dikasih Itu Aja Terus Beliau Langsung Pergi Hilang Lagi Rame Rame Orang Itu Mas Bagus Ini Melakukan Ritual Di Dalam Rumah Di Dalam Kamar Terus Minyak Itu Buat Apa Mas Minyak Cava Jadi Minyak Itu Semua Sebagai Pengarum Doang Jadi Minyak Itu Beliau Kayak Berupa Gas Kayak Ketika Dibuka Dia Langsung Kayak Nguap Itu Malam Pertama Malam Ketiga Dibuka Malam Pertama Malam Malam Ketiga Jadi 10cc Itu Kita Bagi Dua Jadi Istilahnya Saya Pesen Botol Yang Segini Yang Kayak Bening Segini 2 Bici Karena Kan Ukuran Segini Kurang Lebih Ada Yang 3cc Ada Yang 5cc Itu Terus Uang Itu Sudah Didapatkan Dengan Pencar Rp50 Terus Dikasihkan Mas Dipergunakan Bagaimana Tidak Hilang Lagi Tidak Jadi Ketika Dizoyrin Udah 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 Nyata Besoknya Saya Panggil Guru Maksudnya Ustaz Saya Beliau Bilang Waudah Niatmu Apa Waudah Kasihkan Itu Akhirnya Niat Saya Kan Ini Orang Tua Saya Kasih Orang Tua Yaudah Dan Ya Sampai Sekarang Nggak ada Apa-apa Sikah Emang Aman Faktor Memang Orang Tua Punya Utang 180 Utang Titang Apa Utang Titang Bibang Pembayaran Itu Kurang Lebih Selama Sepuluh Tahun Dan Lumayan Namanya Zaman Dulu Sekarang 2003 Itu Kan Lumayan Sama Pembayar Sepuluh Tahun Pas Baru Berjalan Lima Tahun Orang Tua Ini Ya Kolet Istilahnya Dia bingung Mau bayar Daripada Ini Gimana Gitu Kan Masa Setiap Bulan Bisa Nutup Bank Tapi Nutup Ke Orang Nggak Ya Kan Nggak Merti Kata Sama Juga Bohong Bisa Bayar Bank Tapi Punya Utang Ke Orang Juga Nggak Merti Katanya Gini Kita Pinjem Ke Orang Atau Tetangga Atau Saudara Untuk Nutup Bank Tapi Kita Punya Utang Ini Juga Kan Malah Nambah Eh Ya Saya Sebagai Anak Melihat Begitu Rasa Ini Saya Coba Konsultasi Soan Ke Guru Ngaji Saya Beliau Alhamdulillah Ngasih Petunjuk Bisa Katanya Ada Berarti Surat Aljin Dibaca Seribu Kali Dihabisan Dikari Dika Malam Ya Siang Atau Siang Sama Malam Dari Pagi Sampai Pagi Lagi Jadi Terus Full Waktu Sholat Sama Buka Puasa Magrib Itu Nggak Baca Laya Lepas Itu Baca Terus Jadi Istirahat Itu Tadi Yang Saya Ngomong Ketika Sholat Sama Lagi Buka Itu Kalau Kita Mau Mandi Ya Nggak Masalah Mandi Ini Nggak Apa Cuman Kan Kita Kesitu Buang Waktu Ya Kan Mandi Aja Berapa Lu Ini Ya Kan Takut Nggak Nutup Karena Soal Cinta Panjang Panjang Ya Lumayan Kurang Lebihnya Ada 28 Ayat Itu Terus Mas Sudah Berhasil Mendapatkan Uang Uangnya Dari Alam Jin Lah Ya Kalau Jenis-jenis Yang Mas Ritualkan Itu Mesti Mengambil Memanggil Cinta Dat Ya Sin Yang Dari Timur Tengah Kalau Jenis-jenis Yang Dari Amalan Itu Pernah Nggak Mengulangi Lagi Dari Peristiwa 2003 Itu Ulangi Waktu Itu Saya Pernah Mengulang Lagi Jadi Untuk Sendiri Pibadi Nih Itu Kurang Lebihnya Di Tahun 2017 Saya Mau Mengulangi Lagi Tapi Ketika Saya Soan Guru Ngaji Beliau Bilang Nggak Bisa Kenapa Seumur Hidup Hanya Sekali Oh Berarti Ritual Itu Tidak Bisa Diulangi Cuma Sekali Sekali Kecuali Kalau Saya Nggak Berhasil Kalau Berhasil Bisa Diulangi Lagi Kalau Nggak Berhasil Kalau Nggak Berhasil Bisa Diulangi Kalau Berhasil Nggak Boleh Diulangi Kenapa Katanya Kata Beliau Ya Dia Bahasanya Beliau Bilang Bagi-bagi Ke orang Lain Kalau Kamu Aja Kamu Cepet Kaya Nggak Mau Kerja Kamu Ini Gitu Katanya Mas Bagus Ini Kan Surat Al-Cin Itu Hapal Tapi Sekarang Katanya Nggak Apal Nggak Nggak Apal Doanya Juga Nggak Jadi Nggak Apal Jadi Ketika Saya Mau Melakukannya Lagi Aku Sebelum 2017 Tukang 2004 Itu Setahun Kemudian Saya Mau Ncoba Nih Tukan Saya Mau Ncoba Pas Saya Baca Itu Ketika Pas Sudah Mau 10 10 Kali Itu Di Quran Hilang Ilang Kertas Kosong Kosong Quran Saya Bingung Ini Saya Baru 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 Ingat Nekang Jadi Ilang Kosong Saya Bingung Saya Memaksain Lagi Ilang Akhirnya Saya Stop Nantilah Juhur Coba Saya Ncoba Lagi Saya Ncoba Juhur Artian Lagi Itu Setiap Mau Ke 10 Los Lagi Kang Ilang Baca Nah Maghrib Saya Soan Ke Guru Nah Itu Dia Jawaban Blok Nggak Boleh Nindikan Lagi Nggak Boleh Di Jalanin Lagi Karena Kamu Sudah Berhasil Dia Bilang Begit Kang Katanya Mas Bagus Ini Cuka Ata Temannya Ya Nah Itu Jadi Waktu Saya Lama Berjalan 2017 Baru Saya Melakukan Lagi Karena Dorongan Dari Teman Teman Konsul Ke Saya Suruh Inilah Curhat Dengan Saya Saya Bilang Kamu Mau Nggak Ngerjain Ini Gitu Kang Kamu Mau Nggak Ngerjain Yang Saya Menang Lakuin Ini Tapi Ya Saratnya Seperti Yang Saya Bilang Tadi Kang Seperti Itu Beliau Siap Akhirnya Beliau Latihan Dulu Tukang Ngafalkan Ngafalin Biar Maksudnya Jangan Sampai Target Itu Nggak Ada Soalnya Kan Kalau Langsung Walaupun Kita Ngeliat Quran Tetap Posisinya Lama Dibandingkan Kita Udah Apa Walaupun Baca Ini Kan Kita Bisa Ini Kayak Baca Yasin Ayo Kalau Udah Lebih Tartil Lebih Enak Cepet Bacanya Gitu Tapi Kalau Doanya Memang Nggak Boleh Dilihat Harus Sampal Seperti Itu Temannya Itu Melakukan Melakukan Tapi Sampai Nacak Pak Ustadz Saya Ajak Dulu Pak Ustadz Saya Soan Ke Beliau Minta Izin Memang Beliau Mengizinkan Itu Tapi Yang Saya Komunikasi Dengan Teman Saya Nggak Ngomong Dengan Ustadz Dalam arti Katanya Berhasil Itu Teman Kan Niatnya Mau Bagi Kita Bertiga Ya Teman Saya Terus Satu Lagi Agus Teman Saya Dan Beliau Nih Ya Siapa Ya Saya Juga Mau Nyebutnya Beliau Sudah Almarhum Itu Nah Akhirnya Kita Suman Intinya Aja Boleh Nggak Ngerjain Ini Tuh Dia bilang Boleh Tapi Tergantung Niatmu Apa Dulu Kalau Niatmu Ini Harus Dijalanin Jangan Enggak Itu Ya Akhirnya Kita Menentukan Ininya Sudah Beliau Jalanin Ya Alhamdulillah Dari Beliau Berhasil Juga Ritualnya Sama 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 Bahkan Saya Yang Mencarikan Ininya Medianya Harapnya Dia kan Nggak Ngerti Itu Saya Yang Tau Karena Waktu Itu Saya Sempat Diantarkan Oleh Ustaz Saya Kan Itu Seperti Mas Bagus Ini Kan Temen Melakukan Lagi Dapat Berapa Mas Itu Lebih Besar Beliau Beliau Itu 30M 30M Liar Itu Mas Lihat Luangnya Suka Lihat Guru Saya Pun Lihat Itu Di Rumahnya Temen Mas Di Di Rumah Temen Saya Cuman Di Rumah Saudaranya Karena Rumah Kita Jakarta Rame Akhirnya Temen Saya Ini Di Rumah Saudaranya Di Daerah Mana Itu Daerah Bogor Selatan Itu Saya Lupa Namanya Itu Daerah Dekat Sentul Kurang Kurang Lebihnya Saya Ingat Di Daerah Sentul Itu Tadi Pertika Di Sana Ya Sama Nungguin Waktu Itu Ya Saya Nungguin Kenapa Saya Nyiapin Macem Bukanya Walaupun Nasih Tapi Kita Tetap Temenin Kita In Itu Takut Ada Apa Juga Orang Itu Aja Terus Kapan 30 M Apa Itu Dibagi Pertika Itu Dia Ketika Udah Dapat 30 M Itu Guru Saya Juga Lihat Nah Ini Temen Mungkin Kita Nggak Tahu Niat Nyalain Lagi Kan Ya Besok Ya Burukan Nggak Ada Tuh Ustaz Nggak Ada Karena Kita Semua Yang Tiga Yang Tahu Ya Awalnya Gitu Dalam Perjanjian Kitanya Nih Itu Kita Datengin Beliau Udah Nggak Ada Meninggal Entah Kemana Maksudnya Yang Nggak Ada Itu Siapa Temen Saya Kabur Istilahnya Kabur Membawa Uang Itu Iya Karena Dia Nggak In Amanat Nanti Kata Kita Kan Dijanjikan Kan Dengan Beliau Beliau Juga Semuan Semuan Butuh Sepuluh Kan Ya Itu Dia Minta 30 Itu Ya Istilahnya Bantu Kita Juga Kan Eh Pas Dapet Beliau Malah Nggak ada Kabarnya Tabur Nah Kurang Lebih Setahun Baru Dapet Kabar Dari 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 Orang Tuanya Beliau Meninggal 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 Meninggalnya Cuman Ya Kalau Orang Tuanya Bilang Awalnya Dia Sakit-sakitan Dulu Tukang Dari Yang Kita Punya Acara Itu Gitu Dan Orang Tuanya Juga Bingung Sakit Apa Di Medisnya Bu Juga Nggak Ada Penyakitnya Sampai Ke Ya Paranormal Juga Nggak Ada Nah Meninggal Itu Beliau Ditemukan Di WC Nyusepkan Di WC Kepalanya Di Kepalanya Di Tapi Sudah Kaya Dapat 30 Miliar Ya Pertama Itu Sebelum Melakukan Ritual Itu Ada Nggak Icap Kapol Nanti Kalau Dapat Dibagi-bagi Gitu Nah Itu Itu Karena Sebelum Beliau Pergi Ketika Udah Dapat Tuh Ya Kan Beliau Ngomong Dengan Kita Berdua Nih Setelah Belum Dateng Tuh Beliau Ngomong Dengan Saya Terus Nih Bapa Alhamdulillah Berhasil Terus Berapa Kamu Minta Kan Saya Tanya Tuh Segini Bus Bagus Segini 30 Sesuai Dengan Yang Kita Ini Sebab Kan Saya 90 Jadi 20 Kalian Berdua Nih Ya Kan Gitu Yaudah Taruh Dulu deh Pikiran Saya Kan Begitu Besok Baru Mau Diambil Eh Ternyata Pas Saya Besok Kesana Dengan Teman Saya Gada Orang Hikam Kata Saudaranya Udah Pergi Kau Kemana Dibawa Semuanya Katanya Gitu Terus Katanya Pak Ustadz Itu Efeknya Apa Mas Setelah Kejadian Yang Teman Saya Ini Saya Baru Nanya Tuh Kang Ya Setelah Kejadian Ini Saya Baru Nanya Ustadz Kok Teman Saya Begini Ya Gitu Apa Emang Ada Efeknya Nah Ustadz Nanya Teman Kamu Niatnya Bagaimana Mungkin Teman Mu Nggak Jalani Niatnya Kenapa Kalau Kamu Nggak Jalani Niatnya Itu Akan Berefek Kalau Kamu Nggak Menjalankan Apa yang Kamu Niatin Apa yang Kamu Hajatkan Itu Akan Berefek Tapi Kalau Kamu Menjalani Enggak Kamu Waktu Itu Gimana Berefek Enggak Enggak Ustadz Enggak Ada Apa Nah Teman Kamu Niatnya Apa Kan Saya Enggak Tahu Baru Tuh Kita Berdua Ngomong Dengan Ustadz Ustadz Ini Maaf Ya Memang Awalnya Saya Niatnya Bantu Teman Seperti Ini Tapi Beliau Meminta Seperti Itu Dia Juga Menomong Nolong Kami Ustadz Karena Saya Ingat Ustadz Ternah Ngomong Seumur Hidup Hanya Sekali Jangan Segitu Aja Minta Kalau Perlu Yang Besar Nah Mungkin Temanmu Seraka Jadi Begitu Akibatnya Tapi Minta Tetap Minta Sama Allah Dengan Lantaran Sama Cuma Karena Dia Hilap Mungkin Kami Biar 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 Dia Hilap Jadi Mau Nyerah Semua Ya Itu Jadi Dia Tidak Jalanin Niatnya Dia Seawalnya Mas Allah Ya Itu Sobat Ini Kisah Dari Mas Bagus Kita Ambil Hikmah Dari Isah Mas Bagus Ini Emang Si Semua Di Alam Jin Itu Emang Nyata Uang Di Sani Itu Banyak Mas Ya Kalau Lebih Bagus Emang Kita Minta Bantuan Sesama Iman Biarpun Jin Jin Yang Islam Karena Jin Itu Banyak Jenisnya Kayak Manusia Ini Juga Banyak Jenisnya Sama Sama Manusia Makanya Kalau Menurut Saya Manusia Itu Boleh Minta Bantuan Ama Siapa Saja Kecuali Setan Kita Bisa Minta Bantuan Sama Hewan Hewan Itu Kalau Menurut Saya Kok Bisa Dimintai Bantuan Iya Kalau Petani Itu Diajak Bajak Itu Kan Minta Bantuan Sudah Dinaikin Itu Kita Minta Bantuan Juga Ya Kalau Menurut Saya Jin Itu Juga Boleh Yang Penting Sesama Iman Sesama Tuhan Kalau Bangsa Siluman Itu Sudah Beda Yaitu Menurut Kita Setan Tapi Sebenarnya Setan Itu Tidak Wujud Tapi Bangsa Siluman Itu Kalau Menurut Manusia Itu Setan Itu Yang Bidak Boleh Karena Dia Menyesatkan Apa Dimana Ya Menyuntuhkan Tuhan Dia Suka Dituhankan Ya Itulah Kita Ambil Likmah Dari Kisah Mas Bagus Ini Pernyata Pakai Amalan Sulat Aljin Dengan Cara Puasa Muti Selama Tiga Malam Ternyata Terdukti Mas Ya Mas Bagus Ini Mendapatkan Uang 180 Tapi Gak Ada Efek Gak 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 Ada Masalah Apa Apa Ya Karena Hacanya Cuma Bingin Membantu Orang Tua Dapat Uang Langsung Dikasikan Untuk Bayar Hutang Yang Mungkin Sportive Bansajin Membantu Kita Kalau Kita Sportive Mungkin Juga Suka Ya Terima Kasih Mas Bagus Sudah Mau Datang Ke Banyu Angi Dan Mengisahkan Kisah Mas Bagus Kita Dari Tim SBT Sikang Ngoteng Ucapkan Banyak Terima Kasih Kita Tutup Dulu Mas Bagus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam